Raulis dan Zulbaidah berusaha memegangi tiang dapur rumahnya agar tidak hanyut terbawa air bah. Di tengah kepanikan dan berendam hingga sedada, mereka bertahan di dalam rumah menyelamatkan harta berharga. Banjir bandang melanda Kampung Limau Hantu, Kenagarian Taratak Tempatiah, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan pada Kamis, 7 Maret 2023, malam. Raulis dan Zulbaidah bertetangga. Dapur rumah mereka memang dekat dengan sungai dan hancur terbawa banjir bandang. Mereka menceritakan bagaimana detik-detik air bah datang dari hulu sungai menghantam pemukiman. Peristiwa itu terjadi Kamis malam. Raulis mengatakan, air bah datang dua kali. Kali pertama menjelang maghrib, sekitar pukul 18 WIB, dan yang kedua sekitar pukul 20 WIB. Banjir pertaman tidak terlalu besar. Air masuk ke dalam rumah mereka setinggi lutut, atau sekitar 50 cm. Ini hari ini tangguh jam 6. Jam 6 malam? Ya. Kamis, ya? Ya. Ya. Jam 6 malam. Ya. Jadi, hari ini ada yang kosong. Jumat-jumat ini. Jumat-jumat ini. Jumat-jumat ini. Jumat-jumat ini. Jumat-jumat ini. Jumat-jumat ini. Jumat yang terlalu besar di rumah. Jumat ini. Jumat-jumat itu. Tetapi kalian mahu tahu di masa depan pasal diri. Itu masalah pasal. Jalan payah atau kecilnya? Kalau kecilnya dan di rumah? Lalu baik-baik saja. Jalan terlalu besar? Jalanya sangat tidak diputuskan. Jalan juga lebih kutuskan. Jalan tidak diputuskan. Jalan saja berlalu besar juga. Ya. Jadi tribunas ada tiga rumah warga yang disini hanyut bawah air.